Intro Ikutip dari tribunstil.com padahal ia sudah membayar mahal untuk menginap di sana. Orang dikurung seperti di penjara. Makanan tidak enak, bahkan ada balita stres di dalam kamar kalian kurung. Yang kalian harus perhatikan itu mental orang-orang yang di karantina. Itu mah bukan karantina, tapi lebih-lebih dari penjara. Dan, kalian perlakukan sama orang yang positif dan negatif covid seperti penyakit lepra, bebernya. Niki pun menyadari bahwasannya ia bukanlah orang politik. Maka dari itu ia hanya kecewa dengan para petinggi elit politik yang memanfaatkan kejadian ini untuk menjadi ladang bisnis. Dah ya gue bukan orang politik, tapi lu pada yang main politik urusan covid. Emang enggak ada hati nurani? Siapapun politikus memakai covid ini sebagai ajang kepuasan. Semoga istri suami, anak, cucu, nenek, kakek, bapak lu semua deh selamat dari covid-19. Ujarnya. Mengakhiri unggahannya. Niki berharap agar Presiden Jokowi bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Takbir. Sehat terus Pak Jokowi tercinta. Libas para penyusup Pak yang berniat membuat gaduh Indonesia. Tandasnya. Kemarahan yang diluapkan Nikita di Instagram ini rupanya mendapat perhatian sendiri dari Kiki Depoter. Kiki Depoter mencampuri urusan Nikita Mirzani dengan menyebutnya telah menyebarkan hoax dan mengunggah foto Nikita dan manajemen saat diswap. Kiki diakini mendapatkan foto itu setelah ada orang dalam hotel atau tim PCR yang mengirimkan kepadanya. Niki yang mengenakan kaos putih dan celana jeans tampak sedang dites PCR oleh petugas medis yang mengenakan APD lengkap. Sim Salabim inilah faktanya. Tulis Kiki Depoter dalam unggahannya. Tak sampai di situ. Kiki juga mengungkapkan kekesalannya pada Nikita Mirzani yang selalu bersikap arogan. Ia miris melihat Nikita yang terus-menerus memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Padahal yang dikatakannya tak sesuai fakta. Jangan kau propaganda masyarakat hanya karena keinginan kau saja ya. Apalagi sampai kau bikin berita-berita palsu biar orang percaya. Sudah cukup selama ini kau berlindung di balik topeng. Bebernya. Taati peraturan pemerintah. Karantina ya karantina jangan kau jelek-jelekan hotelnya. Jangan kau sebarkan berita hoax terus agar orang percaya mulutmu. Semua sudah sesuai aturan. Kalau tidak mau ikuti peraturan kau tinggal di hutan saja. Tandasnya.